Hai teman-teman Hai teman-teman Halo teman-teman semua Tenggerin yuk panunahani berdasarkan bacaan hari ini Rabu 30 Juni 2021 Panunahani berdasarkan bacaan Injil hari ini Diambil dari Injil Matius 48 ayat 28 sampai 34 Bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah Beberapa bulan yang lalu Salah seorang teman mengalami sakit yang membutuhkan biaya yang sangat besar Dalam situasi depikian Orang bisa saja menimbang-nimbang antara Besarnya kemungkinan untuk bisa diselamatkan Dan besarnya biaya yang perlu disediakan untuk itu Sayangnya kadang manusia berpikir praktis dan materialistis Dengan dalih kesulitan keperawatan Masih adanya kebutuhan penting lainnya di masa depan Maka faktor keselamatan nyawa manusia dikalahkan Kami sangat bersyukur Upaya untuk menyelamatkan nyawa Menjadi pilihan keluarga sahabat kami Injil Matius yang kita baca bersama pada hari ini Menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah Atas iblis yang jahat Dan kuatnya hasrat Tuhan Yesus Untuk mencari jiwa-jiwa yang belum diselamatkan Yesus rela memasuki wilayah yang berbahaya Sebagai wujud penghargaannya pada jiwa manusia Lihat perumahan di dekat bandara Tepatnya di sebelah kanan jembatan Sesampai di daerah orang gadara Yesus dihadang orang rasukan setan Bapak ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah Kadang kita dihadapkan pada situasi pelik Yang menuntut pertimbangan praktis, ekonomis Atau mencari kehendak Tuhan dalam sebuah peristiwa Namun sebagai umat beriman Kita percaya bahwa Tuhan hadir di dunia ini Untuk mengasihi dan menyelamatkan kita Semua memang harus dilalui Walaupun terkadang perlu mengalah Dan setan pun mau mengakui Yesus itu adalah anak Allah Kalau Tuhan sendiri sudah berpihak pada manusia yang bermartabat ini Maka tentu saja kita pun harus menunjukkan sikap yang sama Yaitu mendahulukan manusia daripada binatang apalagi harta benda Pertama-tama kita perlu menentukan pilihan untuk mengusahakan kesembuhan Kesejahtaraan dan keselamatan manusia Khususnya orang-orang yang tersisih dan terpinggirkan Yang sering diperlakukan dengan tidak sepantasnya Anak-anak bergabung dalam sekami Agar iman mereka semakin menyatu Jika engkau hendak mengusir kami Pindahkan kami ke babi-babi itu Mari kita meneladani Yesus dalam pelayanan yang gigih Dan pantang menyerah Dan terus melayani dengan kasih Walaupun ada penolakan dari lingkungan kita Seberapapun hasilnya Tuhan menghargai niat dan perbuatan kita Tuhan memberkati usaha kita Terima kasih Semangat pagi Selamat berair bulan sambil teguh beriman kepada Yesus Sang Anak Allah Berkah Dalam Terima kasih Berkah Dalam Terima kasih Berkah Dalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih